biar tenden merupakan pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September 1965 atau yang biasa kita kenal dengan istilah G30 SPKI kepergian pertenean meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi keluarganya kala itu jenazah para pahlawan revolusi diangkat dari sumur di lubang buaya dan dibersihkan kemudian dikirim ke rumah sakit Gatot Subroto untuk selanjutnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat di Jalan Merdeka Utara pada 5 Oktober 1965 pemerintah mengirimkan pesawat untuk menjemput keluarga Pertendian di Semarang ketika melihat peti jenazah Pertendian sang ibu menangis dan meratap sambil berkata Pierre Pierre anakku apa yang terjadi denganmu dalam bahasa Inggris Ibu Pertendian bernama Maria Elizabeth Cornet atau yang dikenal juga dengan nama Cornet M.A. Setelah Pierre meninggal kesehatan Maria Elizabeth Cornet semakin menurun berdasarkan pemeriksaan medis Elizabeth Cornet diketahui menyerita kanker saat itu Elizabeth juga tidak bisa menerima kenyataan terkait kepergian Pertendian ketika diselimuti penyesalan Maria Elizabeth Cornet selalu menyalahkan Mitzi karena ialah yang mendukung Pertendian menjadi seorang tentara Rupanya rasa kehilangan yang dialami Maria Elizabeth Cornet teramat besar Maria Elizabeth Cornet sering membaca surat-surat yang pernah dikirimkan Pertendian semasa belajar di Bandung ataupun setelah bertugas Semua surat tersebut masih disimpan dan diurutkan sesuai tanggalnya Pada masa itu keadaan sang ayah tidak jauh berbeda Akan tetapi A.L.Tendian lebih bisa menguasai diri dan berusaha menghibur sang istri Ketika awal sakit Maria Elizabeth Cornet masih sempat berjiarah ke makam Pertendian di Jakarta Waktu itu Maria Elizabeth Cornet diketahui memborong bunga anggrek dengan jumlah banyak Disebutkan kala itu seluruh makam Pertendian tertutup oleh bunga anggrek Sepulang ke Semarang Kesehatan Maria Elizabeth Cornet semakin memburuk Pada pertengahan Agustus 1967 Maria Elizabeth Cornet dirawat di rumah sakit Elisabeth Suatu ketika Maria Elizabeth Cornet pernah berkata seakan-akan Pertendian hadir di hadapannya sambil berkata Per, per, aku sudah tidak tahan lagi dalam bahasa Inggris Maria Elizabeth Cornet mengempuskan nafas terakhir pada 19 Agustus 1967 2 tahun selang setelah meninggalnya Pierre Tendian Jauh sebelum waktu itu tiba Maria Elizabeth Cornette pernah berpesan Agar jenazahnya ditutupi dengan selimut yang pernah dipakai Pierre Tendian Terima kasih